selamat menikmati selamat menikmati oke ini kayak taman kanak-kanak gitu ya guys jadi ada balon-balon gitu kok pakai bahasa Arab ya naam gitu ya wow oke ini ngapain tuh guys alright oh manggil soalnya gak keliatan kameranya kan gak full gitu oh manggil dia guys saya kira ngapain gitu oke wow ini ini kayaknya masih kecil-kecil banget ya guys disini oke formasinya waduh lagi yang ketiga baris ketiga di bawah ya oh guys wuuuuh ini keliatan banget guys kecil-kecil ya comel-comel lagi wow wow eh keren banget asli ini comel-comel guys kecil-kecil wuuh ok Oke Eh guys ini latihannya Pasti keren banget Ini guys latihannya gak semudah Yang kita lihat sekarang gitu Pasti latihannya itu banyak berliku-liku Pastinya guys Oke tarik nafas Haiya Bismillahirrahmanirrahim Nyuhayikim Bidayat in jisna Wajiman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merinding 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 Ya Allah Wanur Ruan besar Iya Syukur Bila Wa Ijim Jirjati Muhtara Wajam Aji Muhtadi Al-Fati Syairi Watayda Ikram Jihad Al-Law Mistaheed Jajah Salukat Kimolakun Kalahman Jamah Ijim Olo Yon Jom Ijim Ba Al-Mawra 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 Al-Kawafi Keren banget Tapi ini suaranya kurang jelas banget ya guys Jadi kecil banget Al-Mawra 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 Kenapa? Lihat, lihat, mana-mana Disana tidak Terima kasih Terima kasih Wow Huna-hunaka Terima kasih Comelnya Keren banget sih Ada suara gede juga Nakhnu na'arik Nakhnu na'arik Ar-Rahman Buk 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 jawabat Buk jawabat keren banget Masya Allah Masya Allah Wow Wow Oke diatur lagi guys Untuk keluarnya juga ya Keren banget sih ini Mengajarkan anak-anak untuk disiplin Seperti ini guys keren banget Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang diucapkan kepada para peserta Kumpulan Kalam Jama'i Yang memegang nombor giliran Nombor 13 Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi guys Johan Kalam Jama'i Alam Ria Pasti Malaysia 2019 Dan Wow It's so amazing Sekali buat saya Istilahnya Anak-anak budak-budak Masih kecil lagi Dia ada pandai Istilahnya menghafal Dan melafalkan Daripada bahasa Arab itu sendiri Jayid Jiddan Masya Allah Mabruk Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya Menjadikan ilmu yang bermanfaat Kepada mereka Dan istilahnya Senantiasa dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya Rabbal Alamin Dari apa yang disampaikan guys Masya Allah Sangat-sangat bagus sekali Dan Pertama kali Saya lihat ini guys Sebelum-sebelumnya Saya belum lihat Dan juga ada Di Indonesia Seperti ini Kalam Jama'i ini Disini ada juga Video daripada Nuris Media BTR Nah disini juga ada Kalam Jama'i Bahasa Arab Itu mudah Ya kan So Kita akan nonton lagi Gimana istilahnya Kalam Jama'i Yang ada Di Indonesia Tepatnya disini adalah Yayasan Nurul Islam Batu Ampar Madura Oke Ini penampilan Daripada Akhirusana Jom kita tengok videonya Let's go Oke Nah ini guys Pakai pramuka ya Nah ini pakai Baju pramuka Oke Masih belum Ready lagi Kita cepatkan disini Ini Oke 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 Assalamualaikum Ustazah Assalamualaikum Ustazah Bukan menggunakan Bahasa Arab Tapi disini mungkin Nanti akan ada Bahasa Arabnya juga guys Hari ini Hari ini kita akan belajar Bahasa Arab Hah Hah Bahasa Arab Kita suka Ih tidak suka lah Kita suka juga Ih suka Di mana ada Bahasa Arab susah Siapa yang jelas susah Saya Bahasa Arab adalah Bahasa yang Tidak 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 Sahlun Tidak Mari kita ikuti Tidak Belajar Anggota Badat Teman-teman disini Ini boleh ikuti juga kok Kita mulai ya Ainun Ainun Mata Mata Udunun Udunun Selinga Selinga Anggun Anggun Hidung 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 disini Hidung 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 Yang rambut Yang maris Lagi Kedas Rumah Oke Ini anak-anak SD ya Nah disini Kalau saya lihat guys Setelahnya mic-nya ini Yang agak mengganggu Kepada mereka Untuk mengganggu Kefokusan Daripada mereka Seperti itu Mungkin lebih Kayak dikasih stand aja Mic-nya Seperti itu Lebih enak gitu guys Udunun 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 Ada apa Aku mau U'u Kalau kamu mau U'u Coba kamu Sabuk Dalam Bahasa Arab Oke dan disini guys Kita boleh lihat ya Kita boleh lihat ya Sangat-sangat ini ya Untuk mic-nya ini ya Ini kayak yang di Malaysia Sama juga Kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Masya Allah Warahmatullahi wabarakatuh Keren Mumtaz Mumtaz Keren-keren-keren Oke guys Sudah selesai videonya Soitulah tadi penampilan Daripada Kalam Jemaah Yang ada di Madura ya Dan disini Di Yayasan Nurul Islam Batu Ampar Madura Dan ini penampilan Akhirusanah Biasanya Islamnya mau kelulusan Seperti itu guys Dan Masya Allah ya Penampilannya Sangat-sangat bagus sekali ya Tapi disini mungkin Latihannya kurang Guys Jadi Kalau kita lihat Daripada yang di Malaysia Sama Indonesia Itu sangat kelihatan banget Kalau di Malaysia Memang betul-betul tertata banget Dan di Indonesia Penampilannya Ini masih agak Amburadul sedikit Jadi masih kurang pede Masih malu-malu Seperti itu Karena Mungkin ya Kelatihan Daripada Kalam Jemaah Yang di Indonesia Ini agak lebih Mungkin lebih singkat Ataupun kurang Seperti itu Dan disini Ya Saya ucapkan Terima kasih banyak Dan tahniah Buat Malaysia Dan juga Saya tidak bisa memungki Di bawasannya Anak-anak Indonesia juga Sama-sama hebatnya Dan disini guys Kita Jarang sekali Istilahnya saya Selama hidup saya Mungkin Mungkin ini juga baru Ataupun sudah lama Saya kurang tahu Di kampung saya juga Baru pertama kali Saya lihat di Madura Ada seperti ini guys Jadi bisa dikatakan Saya Bangga sekali Kepada mereka Karena mereka Istilahnya bisa Melakukan hal ini Seperti itu Dan mungkin Masukkan kepada Yayasan Nurul Islam Batu Ampar Madura ini Sopaja Naka-naka nikah Didi Lebih bagus boleh Istilahnya Lebih mateng boleh Saya ingin Naka-naka nikah Bisa lebih pede Tak tahu dusan Dan nikah Nah Insya Allah Menabi Bada kesalahan Dalam penyampaian Tenggula Tenggula mohon maaf Seperti itu Oke guys Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Dan tetap Jaga anak-anak kita Didi anak kita Dengan akhlakul Quran Dan juga mengenalkan Sunnah-sunnah Nabi Muhammad S.A.W Karena anak yang Menghafal Al-Quran Hafal 30 juz Al-Quran Maka Akan Memberikan Mahkota Kepada kedua orang tuanya Sampai Allahu Akbar Jadi kita itu Kayak Seorang raja Nanti di akhirat Kalau anak kita Penghafal Al-Quran Menghafal Al-Quran 30 juz Dan mengamalkannya Semoga anak-anak kita Semua menjadi Anak-anak yang salih Dan salih Dalam lindungan Allah S.W Penuh dengan Istilahnya Keyakinan Dan juga Kecintaan Kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W Allahumma S.A.W Allahumma S.A.W So terima kasih Banyak buat teman-teman Semua yang sudah Tengok video ini Sampai selesai Mohon maaf Apabila ada salah kata Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton me BersL Sciences sub indo by broth3rmax